Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua bikin konten tanpa nampilin muka tapi dapet omset ratusan juta ini yang aku alamin ya live streaming tanpa menampilkan muka juga kemudian juga bikin konten itu aku gak terlalu menampilkan karena kenapa karena pertama kadang gak pede yang kedua kadang males itu bisa jadi maksudnya gak pede bukan berarti gak pede pada saat live ya atau pada saat bikin konten kadang kan kalau mau bikin konten kita perlu kayak dandan atau misalkan kita kayak perlu rapi-rapi di depan kamera mungkin aku termasuk orang yang males ya kan jadi aku lebih baik ngambil video tanpa muka aja biar tetap ngonten setiap hari biar tetap cuan setiap hari daripada tiba-tiba gak males gak mau bikin konten cuman gara-gara gak rajin gitu ya kan aku mau kasih info jadi beberapa akun baru yang aku buka itu rata-rata gak menampilkan muka karena kenapa? karena yang aku bilang tadi bisa menjadi salah satu keuntungan juga sih kalau misalkan kamu termasuk orang yang gak terlalu pede depan kamera boleh melakukan hal-hal kayak gini contohnya kayak aku ya kita bahkan lihat berapa sih penghasilan yang ini dapet tanpa menampilkan muka oke kita akan buka aja langsung ke komisi karena komisinya udah aku tarik beberapa jadi kita lihat historinya aja ya biar kalian kayak bener juga ya tetap dapet komisi ya kan walaupun muka gak terlalu gak selalu ada di video nah jadi aku tuh di akun baru yang ini baru banget dua kali ya baru banget dua kali narik dan ini dia hasilnya tunggu nah ini akun baru dari aku skincare ya ini tuh penarikan pertama di 7 juta penarikan kedua di 590 ribu ya lumayan lah ya dan ini tuh bener-bener live streamingnya gak muncul muka jadi cuman tok produknya doang untuk kontennya pun kalian bisa lihat ya ini yang menampilkan muka bisa dihitung ini menampilkan muka karena memang lagi pengen aja gitu tapi rata-rata kalau kamu misalkan scroll ke bawah itu tanpa adanya muka jadi kayak bener-bener cuman kayak gini nih bener-bener si produknya aja yang aku info ke customer tapi jangan salah ada beberapa yang happy-happy juga ada beberapa viewsnya juga yang lumayan tuh kan tanpa bener-bener tanpa muka ada yang apa namanya yang mentok juga di 200an ada yang 700 ada kalian juga bisa coba konten-konten kayak gini karena kalau menurut aku tuh konten-konten kayak gini lumayan membantu sih walaupun misalkan apa namanya di brandanya itu kok gak ada mukanya misalkan ya gak masalah yang pentingan perkembangan akunnya oke kemudian viewersnya juga gak yang mentok di 200 tapi masih ada beberapa konten aku misalnya yang memang dia ada perkembangannya tuh 3000-3300 kalian bisa cek sendiri ya ini lumayan berkembang lah untuk akun kedua aku karena akun yang pertama kan fashion tipsnya apa sih kalau misalnya mau nge-share produk gitu ya yang pertama yang pertama masalah niche itu penting banget sih menurut aku karena berdasarkan observasi ya dari akun pertama ke akun kedua itu perbedaannya jomplang banget akun pertama aku yang ngikutin apa namanya akun youtube aku pasti tau akun pertama aku itu gak di bidang skincare akun pertama itu di fashion cuman agak random kalau yang kedua itu aku udah fokus niche ke skincare karena kebetulan perkembangannya tuh lumayan apa ya pesat banget kalian bisa lihat ya komisi yang pertama aku tarik itu 7 juta itu padahal cuman 2 bulan dan lebihan penghasilan segitu 2 bulan juga gak full ya 1 bulannya setengah kemudian tips yang pertama selain niche yang kedua tentuin target jadi kayak misalkan nih kalau aku untuk menentukan targetnya itu dari live streaming kalau misalkan nih kayak info aja aku tuh live setiap hari jamnya biasanya aku pagi dan malam jadi target aja kamu kalau misalkan mau target kayaknya 1 bulan harus nembus segini deh misal ya kan kamu harus target setiap hari contohnya misalkan kayak aku kemarin aku kemarin itu targetnya sehari itu live 2 kali durasi 2-3 jam karena kebentur waktu juga ya kan nah nanti analisanya itu kamu kalau misalkan ngecek ya bisa ngecek dari analisa juga bisa misalnya nih perkembangan dari akun kamu misalnya mau lihat dari tayangan video atau misalkan dari penghasilan itu bisa nih misalnya kalau mau lihat video populernya di akun kamu yang mana sih itu juga bisa kalau pengen lihat perkembangan hasil perkembangan konten ya analisa-analisanya kayak gitu tapi kalau misalkan kamu mau analisa kayak semacam penghasilan itu juga silahkan cek aja ada kok analisanya kamu bisa cek penghasilan kamu dari analisa terus yang ketiga yang pertama kan tadi niche ya yang kedua target targetnya berarti kamu harus live streaming kemudian yang ketiga itu usahain setiap hari kamu harus post video contohnya kayak gini nah misalnya entah itu lagi viralnya apa nih hari ini atau misalnya minggu ini kalau kemarin aku tuh minggu-minggu kemarin viralnya tuh video jedak-jeduk kayak gini jadi kayak dibikin foto digabung-gabungin terus pake efek jedak-jeduk templatenya pake cap card aplikasi cap card kemudian selain itu kamu juga harus tau nih produk-produk yang lagi hits karena kemarin sempet banyak banget nih yang lagi nyari masker aku jualan masker juga posting juga ya kan kemudian waktu itu sempet hits juga dari Madam G kalau gak salah itu juga sama nih 19 ribu sempet FYP juga ini sunscreen Madam G yang beli satu gratis satu itu juga lagi happening lumayan juga dapet penghasilan dari post-post kayak gini terus lagi happening juga originode itu kamu bisa mempatin hal-hal kayak gini yang penting kamu harus upload video tiktok tuh misalnya sehari 4 atau misalkan sehari 5 syukur-syukur kalau sehari 7 gak masalah selagi kamu punya konten-konten atau punya ide gitu ya kan tapi kalian bisa lihat ya gak semua video yang aku post itu misalnya berhasil karena ada yang mentok di 200an ada yang mentok tadi di 51 ini kalian bisa lihat gak masalah ya yang penting upload aja biar apa biar trafficnya bagus biar trafficnya kebaca biar algoritmanya juga bagus ya seperti itu terus yang selanjutnya berarti yang keempat ya evaluasi evaluasi kalau misalkan nih udah kamu sering posting nih terus tiba-tiba kayak aduh akunnya tuh ada yang dimatiin musiknya atau misalkan ada pelanggaran itu harus banget banding ya tapi kalau misalkan kayak cuma notip kayak gini gak bisa banding karena kan gak ada notip pelanggarannya berarti kalau mau banding kalau misalkan kamu kena pelanggaran ya lihatnya bisa di mana bisa dilihat dari alat kreatornya juga terus kamu bisa lihat di tiktok shop untuk kreator jadi kamu masuk ke sini kalau lihat pelanggaran kamu bisa lihat aja disini reputasi akun nah reputasi akun aku masih luar biasa karena gak ada pelanggaran-pelanggaran yang fatal disini aku aku itu mengurangi pelanggaran itu cuma banding aja sih dan lolos juga banding kalian juga sama kalau misalkan ada pelanggaran ya banding karena biar poinnya gak bertambah ya seperti itu oke jadi sebenarnya tipsnya gampang banget sih kalau misalkan kalian pengen ngonten tanpa muka kamu cukup ngontenin kayak gini aja video-video in produk kamu tapi jangan lupa pakai kalimat-kalimat kayak gini atau disebutnya bisa hook ya kalau yang mendalami hook itu pasti kalian bakalan tahu deh hook-hook yang menurut kamu tuh oke banget gitu yang menjual hooknya yang benar-benar bikin video kamu ke up itu juga harus tahu sih ya karena kenapa karena rata-rata aku tuh pakai kalimat-kalimat karena biar apa biar orang bisa baca juga jadi biar durasi videonya orang bisa lihat jadi gak langsung swipe gitu karena biasanya tuh kalau misalkan ada tulisan kayak gini tanpa tanpa apa ya kayak tanpa sengaja kayak dia tuh baca gitu tulisan yang kayak gini jadi buat kalian pun cobain pakai tulisan-tulisan kayak gitu atau misalnya dalemin tentang hook-hook yang ada yang di-share oleh konten kreator ya oke guys itu dia video dari aku untuk hari ini semoga video yang aku share bisa bermanfaat jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video